Pak Ema, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana persiapan Kota Bandung menjelang 22 April, Pak, penerapan PSBB? Ya, Alhamdulillah ya, bahwa pertemuan yang kemarin diawali pada hari Senin, pada saat Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan secara COVID-19 atau secara 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 video conference dengan seluruh kepala daerah di wilayah Bandung Raya. Pak Wali Kota Tatung, Pak Bupati Bandung, Pak Bupati Bandung Barat, Pak Wali Kota Sumahi, dan juga Pak Bupati Sumedang. Dan di sana Pak Gubernur sudah memberikan arahan bahwa berdasarkan data dan data yang ada, kawasan Bandung Raya ini kalau boleh dikatakan itu menjadi semacam tester kedua atau PDB. Karena sebaran-sebarannya ini sudah cukup mengkhawatirkan. Dan saya mendengarkan karena mengikuti di video conference tersebut, seluruh kepala daerah yang ada di kawasan Bandung Raya itu tersepakat bahwa PSBB kena dilakukan. Dan Pak Gubernur menanyakan tentang kesiapan seluruh kebupaten kota yang ada di wilayah Bandung Raya ini. Semua bersepakat bahwa nanti akan dilaksanakan tanggal hari Rabu ya, tanggal 22 April tahun 2020. Namun dengan catatan bahwa hari ini semua surat pengajuan itu harus sudah disampaikan oleh seluruh kepala daerah termasuk dari kota Bandung. Dan setahu pasi khusus yang dari Bandung sudah disampaikan ke pemerintah provinsi Jawa Barat. Pak Emma kalau kita melihat tadi pantauan tim Kompas TV di kota Bandung masih cukup ramai meskipun tidak semacet pada hari biasa. Masih ada lalu-lalang kendaraan di jalan protokol, begitu juga di pinggir kota Bandung. Nanti menjelang tanggal 22 yang satu pekan lagi, apa yang kemudian akan dilakukan untuk menyelesaikan PSBB ini akan seperti apa di kota Bandung? Ya, nanti dalam PSBB ini saya yakin di semua kabupaten kota termasuk kota Bandung akan ada peraturan wali kota atau peraturan bupati mungkin nanti kalau yang di kabupaten. Yang khusus mengatur bagaimana proses pelaksanaan PSBB. Dan itu pun nanti akan diperkuat dengan peraturan gubernur. Khusus untuk di kawasan Bandung Raya untuk penerapan PSBB. Karena kita pun melihat ini ada contoh pada saat Bodebek dibuatkan PSBB itu ada peraturan gubernur tersedia yang mengatur tentang PSBB di wilayah Bodebek. Jadi itu nanti akan ada diatur dalam peraturan wali kota untuk dibantu dan itu tentunya akan segera kita sosialisasikan menjelangkan PSBB yang kalau nanti bagi Pak Menteri Kesehatan ini dalam dua hari ke depan memberikan persetujuan maka hari Rabu 22 di bulan April 2020 PSBB diberlakukan di seluruh wilayah Bandung Raya dan termasuk di dalamnya adalah kota Bantu. Jadi dengan sosialisasi ini kita akan mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam peraturan PSBB. Dalam pemberlakuan PSBB nanti yang juga menjadi sorotan atau perlu disiapkan adalah jaring pengaman sosial kepada pekerja informal yang terdampak terkait terdampak PSBB ini. Kemudian juga mitigasi COVID-19 juga harus disiapkan oleh wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB. Bagaimana kota Bandung mempersiapkan semua ini? Nah untuk jaring pengaman sosial, insya Allah besok kita akan ada pertemuan akhir dengan DRD Kota Bandung melalui badan anggaran. Karena ini data ini sangat berdinamika. Kami memang pernah mendapatkan pembahasan yang sudah clear sebetulnya dengan data yang ini ada dua. Data DTKS, kalau DTKS di Kota Bandung sudah clear. Kabupaten Ketarim juga sudah clear. Itu ada 130.607 kepala keluarga. Itu sudah clear. Dan itu mayoritas di backup oleh dana pusat. Yang kurangnya itu menjadi tanggungan pemerintah provinsi dan menjadi tanggungan pemerintah Kota Bandung kalau di Kota Bandung tentunya. Ini sudah disiapkan dan ketika nanti PSBB berlaku langsung akan dikerjakan ya? Ya tapi kita sekarang mendapatkan persoalan di saat kita untuk mendata masyarakat yang non-DTKS atau istilahnya masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Atau istilah Pak Awapres kalau tidak salah mengingat istilahnya misbar lah. Miskin baru gitu. Yang terdampak. Karena daya beli menurut dan lain sebagainya. Nah ini yang masih berdinamika. Kita kemarin sudah ada data sebanyak 156.125 eka. Padahal kita kemarin berhitung itu. Awalnya dari 56.568 dan kita proyeksi linier ada 58.000. Ternyata pasannya sekarang diledak menjadi 156.000. Selain pendataan artinya semua sudah disiapkan ya Pak jari pengaman sosialnya? Ya tinggal antaranya. Angkanya saja yang nanti akan kita bahas akhir dengan DPRD. Pak Emma terakhir bagaimana dengan mode transportasi di kota Bandung yang akan menuju Jakarta? Entah itu kereta api, entah itu angkutan darat. Apa yang nanti akan dilakukan? Apakah akan ada pembatasan atau pengubahan jadwal keberangkatan dari kota Bandung ke Jakarta dan sebaliknya? Kalau kereta api kan itu otoritas bukan di pemerintah kota. Itu kan otoritas di PTKI. Yang saya tahu kan mereka sekarang hanya satu kali keberangkatan ya. Pukul 4.20. Saya pikir itu akan berlangsung seperti itu. Kembali dari Jakarta juga yang saya tahu itu pukul 15.20. Itu pun satu kali. Nah kalau nanti kendaraan yang berlaku di kota Bandung tentunya physical distancing itu akan menjadi bagian saksi yang akan diatur di dalam perwang. Contoh misalnya kalau kita mengadop dari apa yang dilakukan di DKI. Mungkin batas kesimpulan hanya 50 persen dari kapasitas. Baik. Jadi kalau misalnya mobil untuk masuk keluar kota Bandung, bagaimana aturannya? Saya pikir itu masih bisa berjalan selama nanti proses pemeriksaan oleh petugas yang ada di lokasi kata-kata ring 1, ring 2, ring 3. Ring 3 itu benar-benar di pusat kota. Ring 2 mendekati pinggiran. Kalau ring 1 tentunya itu kan di batang perusahaan. Nah itu pasti ada petugas dan kami sudah mendengarkan ekspos dari jajaran kepolisian bagaimana nanti pengaturan tentang kekuatan pasukan yang dipasuk oleh disu, di backup juga oleh TNI. Petugas itu akan nanti melarang masuk atau hanya memberikan protokol-protokol COVID-19 atau seperti apa Pak Ema? Jadi gini, kalau kepentingannya itu tidak urgen, mungkin saja itu menjadi bagian yang dilarang. Tetapi kalau mereka melakukan mobilitas, kemudian ada kepentingan-kepentingan yang bisa diterima, saya pikir itu diperbolehkan. Tapi nanti itu akan diatur detil di dalam peraturan wali kota yang sedang kita siapkan. Akan diatur detil menjelang pelaksanaan PSBB di Bandung Raya 22 April 2020. Terima kasih. Pak Ema Sekda Kota Bandung telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.